Bandar Besar Jaringan Narkoba Akasaka bersama 9 bandar besar lainnya dilayar ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Saat akan dipindah, petugas juga menemukan sejumlah alat komunikasi, puluhan juta uang tunai, buku tabungan, dan perhiasan milik bos jaringan Akasaka. Inilah detik-detik proses pemindahan 10 napi Lapas Kelas 2 Arena Pasar ke Lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Dengan kaki dan tangan di Borgol, ke-10 napi kasus narkoba digiring menuju bis milik Lapas Kelas 2 Arena Pasar. Dari 10 bandar besar ini, 4 diantaranya narapidana yang merupakan jaringan besar narkoba Akasaka. Sebelum dipindah, para napi ini digeledah. Mereka dilarang membawa barang selain pakaian. Hasilnya, petugas berhasil menemukan sejumlah barang bukti di dalam sel bos jaringan Akasaka, Abdul Rahman Wili, yang difonis penjara seumur hidup. Di antaranya, uang puluhan juta rupiah, alat token dan buku tabungan, sejumlah handphone, perhiasan yang diduga bernilai ratusan juta rupiah. Sebelumnya, Wili ditangkap pada 5 Juni 2017 terkait pengungkapan paket ekstasi sebanyak 19 ribu butir pil ekstasi. Pembindahan napi kasus narkoba ini merupakan bentuk isi negeritas Polda Bali dan Lapas Kerobokan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba khususnya di Bali. Karena selama pengungkapan peredaran narkoba, polisi menemukan indikasi peredaran narkoba dikendalikan dari sejumlah napi di Lapas Kerobokan. Terkait penemuan ini, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengungkap jaringan dari bos Akasaka tersebut. Dari analisa kami, pengungkapan-pengungkapan kasus yang kita analisa kami bahwa kami sudah disampaikan kepada Tony bahwa jaringan Akasaka ini masih bermain. Kita harus lakukan penggeseran ke Nusa Kambangan. Perintah Bapak Kapolda, geser ke Nusa Kambangan supaya Bali ini zero daripada narkoba. Sementara Kalapas Kerobokan, Tony Naenggolan mengungkapkan 10 orang napi ini direkomendasikan untuk di Nusa Kambangan meskipun mereka secara tingkah laku berkelakuan baik di dalam Lapas. Rata-rata mereka difonis di atas 10 tahun penjara hingga seumur hidup. Nah kalau masalah bahaya tidak bahaya, ini selalu kita pantau. Yang pasti ada tingkah yang disimulatif, banyak kekurangan-kurangan. Nah di depan kita, pada umumnya ya mereka ini baik-baik saja. Sholatnya rajin, beribadah rajin, tetapi kelakuan yang seperti ini. Sementara demi menjaga keamanan, pemindahan ini dikawal ketat oleh puluhan personil gabungan dari Satuan Brimob, Polres Staden Pasar, dan Polres Badung, serta tim kontr teroris and organized crime, CTOC, Polda Bali. Sebelum menuju Lapas Nusa Kambangan, tim akan singgah di Lapas Narkotika ke Bupaten Bangli untuk menjemput 12 narapidana lainnya yang akan digeser ke Nusa Kambangan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Nah udah kan untuk beritanya, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen ya akun YouTube dari NET Bali. Terima kasih udah subscribe, yang belum jangan sampai lupa di sebelah sini nih. Hati-hati, yaaah. Hati-hati, yaaah.